Katanya menantang pesulap merah untuk adu tembak di ring Deddy Corbusier. Eh, cheat. Bener kan? Ya, karena cicit. Anda ribut-ribut aja. Ngapain nama saya dibawa-bawa? Keras akhirnya. Inilah tanggapan Deddy Corbusier setelah namanya disebut-sebut oleh Habib Jindan saat tantang pesulap merah. Halo guys, ada kabar terbaru didatang dari Master Deddy Corbusier yang tak terima namanya ikut terseret perseteruan Habib Jindan dan pesulap merah. Baru-baru ini Habib Jindan, anggota Asosiasi Dukun Indonesia menyebut nama Deddy Corbusier dalam perseteruannya dengan pesulap merah. Habib Jindan Asosiasi Dukun Indonesia tersebut menantang pesulap merah untuk adu tembak di ring Deddy Corbusier. Deddy Corbusier pun menanggapi Habib Jindan Asosiasi Dukun Indonesia yang menantang adu tembak pesulap merah di ringnya. Kemarin ada yang gara-gara pesulap merah itu. Terus tiba-tiba, saya juga gak tahu ini siapa. Tiba-tiba diundang di mana-mana cicit Baprio. Ungkap Deddy Corbusier dikutip dari YouTube-nya pada Selasa. 23 Agustus 2022, katanya menantang pesulap merah untuk adu tembak di ring Deddy Corbusier, tambahnya. Lebih lanjut Deddy Corbusier mempertanyakan kenapa namanya turut disebut dalam perseteruan antara Dukun dan pesulap merah. Hai cip, anda ribut? Ribut aja, ngapain nama saya di bawah-bawah? Udah gitu anda bilang adu tembak, ucap Deddy. Deddy Corbusier pun mempertanyakan jika benar memiliki senjata asli untuk aksinya, senjatanya didapat dari mana? Kemudian dia bilang kalau tidak pakai peluru gotri kita, pakai senjata betulan dengan jarak 5 meter. Pertanyaan, saya sederhana anda dapat senjata dari mana? Kata Master Deddy. Anda punya senjata untuk adu tembak. Tegas Deddy. Terakhir Deddy pun mengatakan bahwa ia tidak menerima tawaran jindan untuk adu tembak di ringnya. Maaf saya tidak terima untuk penawarannya karena anda yang punya acara saya yang jadi TKP Pungkas di Corbusier. Habib jindan pertama kali muncul di publik karena menantang pesulap verah. Pria bernama asli Muhammad Salim Jindan Al-Habsi ini juga mengaku sebagai cicit Mbah Priok. Jindan dan perwakilan asosiasi dukun Indonesia datang ke studio milik DR Richard Lee sebagai bentuk tarifikasi terkait ramainya kasus pesulap verah dengan para dukun. Saya Habib saya cicit daripada keramatan Yung Priok sebut jindan kepada DR Richard Lee di akun Youtube Richard Lee. Mbah Priok merupakan ulama besar penyebar ajaran Islam pada abad ke-16 Masihi serta diakini masih memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad. Dalam video yang diunggah di akun Richard Lee, jindan mengaku lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Ia merantau ke Jakarta pada 2013 saat usianya 13 tahun. Jindan mengatakan ia mempelajari ilmu kebatinan dari berbagai daerah seperti Bandung, Garut, Cianjur, dan Panjalu, Jawa Barat. Setelah mempelajari ilmu-ilmu tersebut, jindan membuka praktik di Jakarta tepatnya di wilayah Bintaro, Durin Tiga, dan Tebet. Selain membuka praktik rukyat, jindan juga sering diminta meramal dan mempraktikan ilmu kekebalan. Geralnya aksi Marcel Radival alias pesulap merah yang membongkar praktik-praktik perdukunan membuat resah sejumlah pihak. Salah satunya adalah jindan yang kemudian kerap diundang ke kanal-kanal Youtube Pesuhor Tanah Air. Dalam satu kesempatan, jindan menantang Marcel Radival alias pesulap merah untuk membuktikan ilmunya dengan mengadakan adu tembak dengan senapan angin. Lantas bagaimana tanggapan kalian guys? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!